Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ngerasa kaken larane mendoritane Pungkang usidisi tiningkana Kaken lagi dikhisap jengkusti Allah Alam kubur beratena udo benar Kelawan kiriman-kiriman pendonga-pendonga Bisa ngeringanaken khisap Kudu wajah Masa pokwongnya Pangduwe rasa penderitaan sedulur Biasuk meninggal oleh bahagia Ini anak ulama kirim patekah Minal musimnya wal muslimat Mu'mina wal mu'minat oleh Ini golonganannya Nindu di golonganannya nyeliwa Ahli sini wal jamaah Ya melalui ahli sini wal jamaah Salafi ini golonganannya salafi Ini salafi orang yakin Tidak gue ajuk ya karepe Kau jadi belatung ya belatung Yang si wal jamaah tetap Al mu'minat oleh jasadil wahidah Orang cukup di dunia tapi sampai akhir Tidak ada rata ya Nah ini muslimin Balibaban Ini kita menggunakan ini Balibaban kirim patekah Yuk baruna Kang jen kubur gabeh Di balibaban Ini balibaban Muslim mu'min gabeh Termasuk para awliya ini Ini balibaban Ini balibaban Hake hikmah Ya Ya Eh Alhamdulillah Alhamdulillah Wal jamaah Ya Tapi yang Ongannya yang sepaham Yang tidak sepaham Orang Orangnya Wasiko dengiring Wasiko ladhi naga baru Suapa wong wongkang pada kubur Ila jahannama maring neraka jahannam Zumaro segrombolan Jukum pedigiring Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Miliaran manusia Mending tim Polisi Polisinya pengeran Masya Allah Orang bisa berdaya Masya Allah Nasi gerombolan ini ya Termasuk sebagian golongan-golongan Dikang judi Dikang sedih Dikang sedih Dikang sedih makan daging mentah Daging mentah Makan daging mentah Jangan suka makan daging mentah Jangan sudah berbohongan Turunnya berpuhongan Hidupmu jangan pernah makan daging mentah Dia salah paham ini Nangis dalam peristiwa Alhamdulillah. 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 hai 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 antara lautan Nur dan lautan kegelapan Hai jasad ke petang dedet Hai jasad ini petang begitu orang bisa apa-apa aja saja nemata bisa delang ya karena di dalam itu roh roh bisa lihat karena Anan Nur dituntun di Nuria Gisya Allah makan delang bisa melihat delang itu melihat kamu melihat karena nurnya Allah buka ya dibukalah alam asap mata ini supaya kamu berpikir tentang kekuasaan Allah nah berpikirnya kamu Nur Nur kan kamu buka juga oleh Nurnya Allah melihat lah kamu berpikir juga oleh Nurnya Allah nah Nur ala Nur tapi kalau kamu tidak berpikir maka kamu dapat pertolongan Nurnya Allah tapi kamu tidak bisa bersyukur karena kamu ngerti Allah membalik malam lapabihi dengan Nurnya Allah an asari hi tuh dari beberapa makhluknya Allah kamu mengetahui mengenali dari makhluk makhluk-makhluknya Allah kamu berpikir Hai lewat makhluknya Allah itulah kamu sampai kepada Allah nah sampenya kamu kepada Allah itu karena Nurnya bihi atas Nurnya Allah awalnya kan syariat dulu belas kamu lihat awalnya syariat kita melihat makanya syariat tanpa hakikat ya kosongan kosong kamu lihat pun pandang kamu bisa melihat apa yang yang kamu lihat kalau tidak ada hakikat tuh tak mungkin kamu mampu sampai kepada akhirnya kamu tidak mencapai kepada hikmah sedangkan hikmah itu ada inti sehari daripada Al-Quran nggak bakalan kamu sampai mulai lagi mengatakan suha khabat ala haa syariat tu bila hakikat akilatun syariat tanpa ilmu hakikat ya kosong melihat mu ke alam ini tanpa berarti apa apa laksana ikan ikan hidup di air tidak mengerti air ini manusia kita ini hidup di apa siapa kamu bilang kamu hidup di atas apa kamu hidup di atas piring apa bumi datang piring bumi bumi hidup bumi di atas nah kan begitu ayo berpikir bumi kita hidup di bumi bumi ada lautan lautan apa yang menampung lautan itu dalamnya bumi bumi berada di nah itu kan begitu iya iya bumi ini pada apa itulah kekuasaan Allah manusia tidak akan pernah menjangkau hanya meyakini dengan keimanan itulah pandangan hakikat iya Allah subhanahu wa'ala nun walqolami wa mayas turun nah begitu padahal ayat itu biasa diucapkan Allahullahi kholakot samawati wal ad cuma di lampe tidak sampai ke dalam nah pentingnya kita ngajit ataupun ingin lu ngerti hakikat kota alam orang juga usah beti-beti ngaca orang asal kesannya begitu menjauh dari dunia bukan berarti menjauh dari dunia bukan begitu maknanya jangan menjadi dunia ini jangan jadi fitnah tundukan dunia tundukan dunia jangan kita ditundukan oleh dunia bukan kita menjauh dari dunia arti mana menjadi itu begitu kita jangan ditundukan oleh dunia bekerjalah semestinya seperti aku bekerja kata Allah kerja kamu kewajiban menafakai harus keharusan dengan cara yang halaman baik yang benar-benar baik tidak kesannya salah pengertanya begitu karena ustaz-ustaz itu minter baik kurang nurun yak sipul laka bihi anasa rihi nor bawasanya Nura ikdyala untuk ada laka itu ada kalanya berubat Nur yang membukakan ya Allah membukakan laka untuk kamu sampai ke devam Kepada Nur Kepadamu Jadi bihik Dengan Nur An Asari Dari beberapa makhluknya Allah Artinya demikian Begitu Nurnya Allah Allah membuka Kepada kita Dengan Nurnya Bisa begitu lewat Pandangan kepada makhluk-makhluknya Allah Itu kan yang kamu lihat Jalan pikiranmu itu Itu Nur Makanya kalau dilihat Mana sih akal Ya gak bisa dilihat Jangan ada akalnya saja Apa kamu dipecah kepalamu Ini gak ada otaknya ada Akalmu kemana Ya aku lihat itu adalah Nur Nah Nur itu jenis Jenis ruh Itu adalah urusan Allah Ya aku ngerti Maka kamu bayangkan Kita bisa Kita bisa membaca Kita bisa membaca Kalian bisa menulis Kalau bukan dituntun oleh Nurnya Allah Lewat makhluknya Tidak mungkin Makanya ketika Nur itu tertutup Manusia gelap Gulita Bisa nulis enggak Tidak Bisa membaca enggak Enggak Mungkin stress Mungkin gila Karena tidak ada Nurnya Akhirnya kayak binatang Makanan basi di Makan Enggak tahu Malu Enggak tahu Hukum Tidak ada Nur Hidupnya sama dengan Hewan Nur Makannya begitu Maka Nurnya Allah Yang membukakan kepada kita Disebut ilmu Orang tidak ada ilmunya Sulit untuk mencapai Kepada Hakekotnya Loh ibadah Orana ilmunya Nyampe ora Biar kamu Tekun Ibadahmu Nggak nyampe Nggak bakalan nyampe Makanya Allah Melepas setan Kepadanya Di dalam si Asyukru Dijelaskan Ini uang Ibadah Orana ilmunya Bisa orang lepas Mereka menyangka Itu adalah Hidayah Padahal dari setan Akhirnya Aku benar Aku cukup Merasa Cukup Dengan dirinya Merasa Menjadi Begitu Tinggi Kemuliaannya Menurut dia Itu adalah Nyanyian Setan Kenapa Karena tidak berilmu Nah uang berilmu Setelah dilihat Ternyata Semata-mata Itu adalah Nurnya Allah Yang melintas Kita tak bisa Berubat apa-apa Makanya Tidak ada pengakuan Begitu Tidak ada pengalaman Selalu Misalnya Tidak ada pengalaman Tidak ada pengalaman Masih Misalnya Sira menjelajah kalau ilmu yang nakusor, bisalah keharapan Bagi stres, baik Kamu menjelajah, menafir dengan ilmunya Kamu sudah, tidak mungkin lagi Makanya nakusor sudah tidak mungkin lagi, usia Al-Quran pun dikaji dengan nakusor, tidak bisa Harus diatasnya lagi Seharan ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu penjelasan Nah, penjelasan ilmu bayan, ilmu ma'ani itu tidak begitu langsung Butuh pembuktian dari Allah Apa yang dimaksud, penunggu, penunggu, pengeran, baru terbuka Oh, ya, para wali mau ngalah Kadang-kadang mama ngerti ini Ayat bayan kadang-kadang, eh, tidak cukup, setahun, dua tahun Kadang-kadang, bapak, nafsir, ayat Apa maknanya Baru setelah, orang sadar, bisalah nuduakan Oh, tidak, tidak, tidak Sampai langsung Itu anak ilmu, anak sangun Tapi bisalah nuduakan Menunjukkannya nanti Ya, yang maha menghendaki Bukan kita yang menghendaki Kalau kita hendaki, ya, ini secara saksikat itu bisa mengetahui Apa ini maknanya Oh, iya, Bapak, nafsir Ini Anadofatuminal iman Itu puluhan tahun, Bapak baru ngerti Oh, kenapa dihubungkan karo iman Orang karo islam Kebersir, kenapa dihubungkannya dengan keimanan Lalu, di-tarsi, di-tarsi Dengan ilmunya Ilmu Nausara sudah tidak, sudah tidak bisa Mencapai Membahas al Masih ke dalam Asalnya al-nadofatuh Al-Nail yang dibaca al-nadofatuh Al-nadofatuh bersanding kepada Zoh, Zoh mahrudnya Di sini Itu beledah, tidak sepuan Nah, itu sudah bukan anu lagi Harus panitian 14 tahun, 15 tahun mengajikan Bahwa orang maknanya bisa gampang menguangkan Diceramanya, aduh, bocanya sih bocanya Bahwa orang maknanya mengerti An-nadofatuh minal iman itu Puluhan tahun Berikut lawan petunjuknya guru Ya, guru ahli hikmah Maka anak ini Baru secara sadar, mengerti Ya, anak ini Masya Allah Benar-benar Baru mengerti Setelah mengerti Hikmah daripada Maknanya daripada Sungguhnya daripada An-nadofatuh iman Baru kamu menghargai betapa Mulianya, ahlaknya seorang nabi Subhanallah Menghanan baru Betapa besarnya sahabat guru Maknanya lewat guru baru ngerti Maman Nafsir Jayak berikut temu-temu Tapi tidak dengan penjelasan Dengan perintah Dengan kelakuan Nah, jadi kenapa? Iya benar Maman Maman dijelaskan Baru mereka motokopi Pakai-pakai bahasa Bapak masih motokopi Tidak mengambil Aksatnya ada Pertama gemian Sujud Akhir daripada Sholat Lantap Biasa-biasa Bapak terkerobah Ya ditiru Sujud Ini terakhir Ake Lama kan Beda Tapi anak-anak Sebesar bisa Nah, anak bentuk Kena Kayak Lagi-lagi Ya, buat dari Bapak lagi Lagi anak problem Maman Ya, ada orang juga Yang sujud Sedang aku jadi Imam Ini durung ketemu Orang tangi Subhanallah Subhanallah Bahasanya kan Subhanallah Al-Akhla Namun Dibalik makna itu Ada apa? Oh, mengganan Hulu Ini jimat Ajian daripada Awliya semua Layang kalimat Soda Ini rahasia Sahadat itu Apa? Bukan orang Arti Paling mananya Begitu saja Bukan Begitu Isinya Nah, kamu Beli-beli Sahadat Ya, sahadat Yang benar Kalau sudah Sebab masyadat Dia harus Makom 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 Kadang-kadang Betul juga Dia datang Buat satu Bumiin Bumiin Jadi Bapak Berukuran Disit Nah, jadi Begitu Bina Ini baru Kita mengenali Nur Kamu Melihat Itu Nurnya Allah Iya Ada orang Yang dibutakan Itu Sareatnya Matanya Tapi ada Sareat matanya Katanya Tapi tidak bisa Melihat Ada Makanya Beda Melihatnya Binatang Beda Melihat Pandangan Itu bersama Nurnya Allah Kamu tahu Si dia Kamu tahu Begitu Apa? Dengan Bersamaan Apakah Kamu Lihat Kamu Mengerti Tinggal Satu Nah, ini Yang kedua Wanurun Yaksipu Lakabihi Ini Ini Apa? Nah, ini Wanurun Yaksipu Lakabihi Lakabihi An Aosafihi Wanurun Dan Utawi Bawasanya Nur Itu Yaksipu Membukakan Allah Dengan Nurnya Lakabihi Laka Kepadamu Bihi Dengan Nurnya Allah An Aosafihi Tuh Dari Sifat-sifatnya Allah Dengan Nurnya Allah Itu Setelah Kamu Melihat Makhlum Nurnya Allah Baru Kamu Tahu Sifatnya Keagungannya Allah Makanya Begitu Akhirnya Nyampe Subhanallah Iya Kenapa Kok burung Bisa terbang Kita Kalau manusia terbang Aduh Parah Ya Manusia Kamu pikir Burung Terbang Ikan hidup Di air Manusia Tidak Tapi manusia Bisa ke air Karena Akal Manusia Tidak bisa terbang Tapi manusia Tidak bisa Sayap Tapi dikasih Akal Terbangnya Dwi 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 Hebat Daripada Burung Detik Bumi Ini bisa Tercapai Bayangkan Akal Ku nurek Isti Allah Makanya Memang Namun Tidak Mengerti Jikalah Allah Tidak Membukakan Itu adalah Kekuasaan Allah Uangku Tidak Orang Ngerti Tapi orang Kepikir Takdik Tapi orang Kepikir Kok dia Jalan Namun Allah Tidak Kena tangan Ordu Buku 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 Kan Kaku Kan Menteri Yang Masya Allah Terus Mangannya Kayak Apa Yang Wani Iya Kuan Mangkuan Wadu Kuan Mangannya Wadu Kuan Wani Ya Ada Buku Buku Masya Allah Betapa Sempurna Sita Anif Isti Allah Nah Setelah melihat Makhluk Lalu Nur Yagwist Allah Nyampe Akan Sifat Sifat Yagwist Allah Baru Kamu Mengagungkan Allah Dengan Nurnya Allah Itu Tuh Bukan Dengan Oleh Kamu Tuh Tuh Nah Dia Belajar Baru Bahwa Di Dalam Diri Gita Hampah Begitu Kosong Baru Meyakini Bahwa Akal Itu Adalah Tajaline Tajaline Sifat-sifatnya Allah Kita berpikir Lalu kita datang Kepada Allah Itulah Tingkahnya Di dalam Diri kita Wah Menang Jasadnya Karena Beda Larinya Kerjanya Dengan Kerjaan Jasad Beda Kalau Kerjanya Jasad Sudah Sampai Di Surabaya Hanya Dirik Sampai Makna Wini Meng Kejuali Kita Lalu Ngerosok Ken Jasad Ngintil Rue Tapi Harus Bagus Dulu Betul Harus Bersih Betul Harus Bersih Baru Terbawa Kedalam Kesucian Hanya Sekedepan Nyampe Di tempat Yang Singkrentek Oh Ya Allah Terlalu Jauh Ya Allah Belajar Meyakini Pikiran Yang Berjalan Dalam Diri kita Itu Pertolongan Dari Allah Supaya Disyukur Orang Mesti Ngerti Kayak Pengertian Ya Kuh Dan Apa Si Anani Orang Mesti Kita Ngerti Kayak Si Anani Tidak Mesti Kita Mengerti Apa Yang Dimiliki Oleh Orang Lain Begitu Juga Orang Lain Tidak Mesti Mengerti Apa Yang Ada Pada Diri Kamu Itu Adalah Nurnya Allah Dan Kamu Mengerti Sungguh Mulia Sungguh Agung Sungguh Maha Pintar Allah Manusia Di dunia Ini Dibagikan Pengertian Masing Masing Punya Backron Masing Masing Punya Keahlian Yang Menonjol Masing Masing Itu Adalah Menunjukkan Betapa Agunya Ilmunya Allah Subhanallah Tidak Bisa Kejaka Di Manusia Itu Maknanya Begitu Iya Ya Beda Kepitirannya Tapi Orang Ngerti Nek Nure Bisola Durung Nudu Akten Jikal Nurnya Allah Belum Menunjukkan Tentang Rahasia Itu Dan Bakalan Ngerti Bahwa Itu Menunjukkan Sifat Ilmunya Allah Sungguh Tidak Mampu Terjaka Oleh Manusia Begitu Ratusan Milyaran Manusia Punya Kemampuan Masih-masih Itulah Ilmunya Allah Paham Begitu Ya Ngerti Siapa yang datang Itulah Allah Lewat Mahluknya Tapi Pandangan Mulain pandanganmu sudah layak layak ribu ilang orang anak-anak di dalam kecuali buku aku dalam aku ada pandangan tau dirung karuan ngerti tapi kok nyampe ke arah situ aku ngarani isinya Quran itu artinya Quran ini artinya Quran tapi isinya Quran yang terkandung di dalam seharian adalah makna oh iya iya Allah kok terus terus dipikir selalu bertabakur kok terus nunjukkan akan ngerti memberikan pengertian sepanjang waktu berkah dinakin kebeda mati dinakin kebeda mati terus kayak terus terungkap sudah makna ini ini diperbanyakan ini pandangan artinya ini kan ini apa namanya terbatas namanya artinya ini apa terbatas kalau dijelas kalau dijelasakan pengalaman singana ditunjang dengan pengalaman yang sudah ada ya sudah artinya singanya sih dibaca tapi ya bisa berajak anggap perbandingan tabir-tabir yang lain buat perbandingan supaya jangan salah-salah begitu setelah melihat pengertian ini baru terjabarakan supaya supaya bisa dipraktekkan begitu karena kalau cuma sekedar mengerti tidak bisa mempraktekkan percuma nah ini kekurangannya disitu hitamit kadang-kadang begitu mereka bisa menjelaskan tapi untuk praktek praktek pengamalannya tidak bisa dijelaskan yang mana-mana mengkontek jelasakan begitulah kamu bin setiap kamu pandang kamu berpikirah dengan akalmu supaya hatimu sampai kepada Allah bahwa sesungguhnya kamu melihat itu adalah nurnya Allah dan kamu berpikir atas apa yang kamu lihat jika kamu sampai kepada Allah itu nurnya Allah mendidik kamu mengantarkan kamu kepada sang pemiliknya biarnya kamu tunjuk dan kamu mengerti begitu kamu sadar kamu berdikir disitu artinya ingat kepada Allah iya ya nah iya kamu hasilnya judul ke apa lalu ruh-ruhnya Allah wadahnya sudah disiapkan oleh Allah ada hati jasad ada hati ruh ada hati hakikat yang tidak bisa dipandang oleh mata doa asal tidak punya hati bayangkan padahal hatinya kan ada wahmu anusik tidak ada hatinya mudup pemeti apa gitu lalu hati amanah itulah hati yang disebut sir itu itu rahasia Allah hanya Allah yang mengetahui betapa luasnya orang mulia manusia mulia karena punya ini sudah makanya manusia disebut lautan ilmu manusia itu manusia di sini itu untuk wadah keimanan keimanan iya manusia di sini itu wadah keimanan kenapa kamu yakin kamu tidak tahu lah di Nabi Adhan tapi kamu percaya ya kan ayo dari mana kamu paham sampai kamu percaya kenapa penjelasan itu terjelasakan iya kan atau kamu ngomong-ngomong akan bersyukur pada Allah atas pasal iman Islam tapi mau jelasakan iman Islam kayak apa orang ngerti makna nikmat iman kayak apa tidak ngerti yang jelasakan kamu tidak tahu Nabi Adhan itu zamannya Nabi kalau Nabi Adhan itu berapa miliar tahun itu Rasulullah datangkan menjelasannya oleh Allah tentang bagaimana kehidupan Nabi Adhan lalu Nabi menjelaskan kepada umatnya sampai datang kepada kita lalu kita percaya kenapa kita percaya tadi Bapak mengatakan manusia dibikin sesungguhnya untuk wadah keimanan bukan pada ikan bukan pada monyet kan begitu kalau manusia tidak beriman dan tidak mengimankan ya kufur ya begitu jadilah kafir baik sudah begitu saja dulu supaya kamu ya bang intinya mensyukuri pengertian yang ada pada dirimu itulah petunjuk dari Allah orang menang piksa mata hatimu yang berjalan meniti dan meneliti melangkah menuju Allah orang orang ngerti orang paham melakuin masjid ya orang sembahyang hakikatnya orang yang berjalan orang yang berjalan ini bukan nonton saya baca yang berjalan aku sembahyang tapi secara hakikat bukan secara syariat karena ini panggilan sholat ya laksanakan syariatnya begitu tapi hakikatnya di luar sholat kita bisa sholat begitu caranya begitu pakai akal li ulil al-bab innafi kholfi samawati wal'ad panbukit innafi sesungguhnya di dalam penciptaan samawati beberapa langit wal'ad dan bumi la'ayati li ulil al-bab sebagai tanda-tanda kebesarannya wawakang duwe akal sempurna akal sempurna tidak makanya kalau tidak bisa menjadikan ini adalah tanda-tanda ayatnya Allah maka akal akal akalan tidak pernah sempurna masih akal anak-anak dibilang sempurna karena sudah sampai mengerti kearahnya inilah kejadian beberapa langit mana langit ya walau tidak tidak mampu ditembus oleh mata tapi disitulah nyangkutnya para bintang-bintang mata itu di langit langit disimpan karena susinya langit kamu pikir di bumi di bumi ini nyangkutnya dimana ada cagaknya kamu lihat itu di di globo itu ada cagak bumi nguler-nguler nyangkutnya dimana Tidak ada Bintang Bintang di mana Ayo Berpikirlah ke bintang Inna fi khurhissamawati wakani Lih tila alayati li ulil albani Alladzina yadkurunallah Alladzina utahwi wong wong Yadkurunah Yadkurunah Kampada dikirmari Mesti Allah Alladzina yadkurunallah Qiyamaw Qiyamaw diwaktu ngadeg Mikir ngawah Ya Allah Nikmat teman Di pari ini masih bisa dikaruniai berdiri Qiyamaw wakau dan jago Wa ala junubim berbaring Dengan lambungnya Ya Allah Masya Allah Nikmat teman Wa yatafa karuna binokun samawati Subhanam Rabbana Makholabta Hacabat Subhanam Fakila Hacabat Rabbana Makholabta Rabbana Duh Distribulat Makholabta Orang percuma Panjenengan Gawet Tidak percuma Yang kau ciptakan Ya Allah Subhanakal Fakina Adaban Mahsusi Panjenengan Ya Allah Fakina Nyubun Datuakan Mungkun Nyubun Minta Jauhkan Kamu Adaban Dari Bisa Bisa Dikir Karun Jagong Karun Ngadek Karun Gleleng Makholabta 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 Pertolongan Nih Bistiyala Kelawan Nure Panjenengan Jadi Kelawan Hidayah Pertolongan Panjenengan Menjadikan Nasebet Kekuatan Bagi Kekuatan Bagi Tidak Runiai Ngerti Terus Jeleng Iki Ngerti Jeleng Iki Itu Bisa Menentukan Perkara Ngerti Dituntun Dibu Seti Allah Tapi Memohon Begitu Ben Memohon Jangan Disembuhkan Oleh Dunia Ngaji Ngaji Aja Tenaga Nasi Banyu Ben Apa Nanti Dulu Ngaji Dulu Udah Bingung Memohon Cek Bingung Si Wajibin Ya Patu Ngaji Dulu Aduh Iki Gaduh Di Dunia Bidah 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 Aja 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 Ilmu Sindibungus Di Kur'an Jadi Benar Ilmunya Kur'an Kutlongkut Cedidik Cedidik Supaya Ngerti Isin Kur'an Bisa Praktek Elim Sajarone Diluar Sembaya Aja Ini Kalau Sembaya Nah Ilmunya Sembaya Gue Ngerti Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi